Tidak kuat menanjak, mobil truk pengangkut kayu ulin terguling di Jalan Raya Buahan, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Peristiwa ini berawal saat mobil truk pengangkut kayu ulin dengan 4 orang penumpang dan sopir datang dari Denpasar menuju ke Desa Buahan Payangan untuk mengirimkan kayu ulin sebagai material proyek sebuah vila. Sesampainya di Jalan Raya Buahan yang medannya cukup ekstrim dan menanjak, truk tiba-tiba mati mesin di Jalan Tanjakan hingga mundur. Tak terkendali lagi, truk pun terguling di bahu jalan dan menimpa 3 orang penumpang yang berada di bagian belakang truk. Satu orang dari penumpang ini dinyatakan tewas di lokasi kejadian sedangkan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Edi Cahyuno, sopir truk mengaku tiba-tiba mesin mati saat jalan Tanjakan dan langsung mundur terguling. Awalnya ya naik, 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 naik gak empat terus mundur gitu. Tiba-tiba aja mundur ya? Naik, dari situ udah mesinnya kan mati. Oh gitu? Iya. Semua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Payangan. Saat ini kasus kecelakaan maut ditangani oleh petugas kepolisian satuan lalu lintas Polres Gianyar dan Polsek. Di nyaman Sudar Mikkel Kompas, TV Gianyar, Bali.